Terima kasih Anda masih bersama kami di INews Papua. Kajian Ekonomi Keuangan Regional Triwulan II 2017, Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua mengalami peningkatan pada Triwulan II tahun 2017. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Triwulan II tahun 2017 tercatat mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Tercatat kinerja perekonomian Provinsi Papua mencapai 4,91 persen. Hal ini lebih tinggi dibandingkan kinerja triwulan sebelumnya, hanya 3,36 persen. Meskipun demikian, realisasi pertumbuhan ekonomi Papua tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,01 pada Triwulan II tahun 2017. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Joko Supratikto mengatakan realisasi pertumbuhan ekonomi Papua tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional pada Triwulan II tahun 2017. Perkansian ekonomi dan kemurilan 2017 sampai dengan Triwulan II tahun 2017, namun tidak penting. Kita nanti ada juga informasi-informasi yang terlalu yang berkait dengan kondisi ekonomi di Provinsi Papua. Sampai dengan kondisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi sampai dengan Triwulan II tahun 2017, ini terkata kinerja perekonomian Provinsi Papua itu mencapai 4,91 persen year on year. Lebih tinggi dibandingkan kinerja dari bulan sebelumnya yang sebesar 3,36 persen. Ditambahkan Joko angka perkiraan tersebut terutama didorong oleh kinerja pertambangan yang diperkirakan meningkat pasca pemberlakuan realisasi izin ekspor. Meskipun demikian, kebijakan tersebut hanya laku hingga awal 3 bulan 4 tahun 2017 sehingga ke depan kondisi tersebut diperkirakan akan mempengaruhi kebijakan investasi perusahaan tambang terbesar di Papua. Cornelia Mudumi, Ainews TV Jaipura, memberitakan.